Halo guys, kembali lagi bersama saya di Youtube channel saya yang pertama kali Dan perkenalkan, nama saya Yanyumame, saya siswa dari Politeknik Negeri Manado Teknik Mesin mengambil Prodi D4 Dan di kali ini saya akan bagi tentang kecelakaan akibat kerja Dan ya, penting bagi kita bagaimana mengerti tentang K3 Dan sebelumnya, di-like dan di-subscribe ya Biar channel ini makin banyak dinonton dan menjadi suatu pelajaran bagi kita semua Ya, kita masuk latar belakang Kecelakaan adalah suatu kejadian tak terduga yang menyebabkan cedera atau kerusakan Kecelakaan kerja adalah sesuatu yang tidak terduga, yang tidak diharapkan Yang dapat mengakibatkan kerugian, harta benda, korban jiwa, luka, cacat, maupun pencemaran Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi akibat adanya hubungan kerja Terjadi karena sesuatu pekerjaan atau pelaksanaan pekerjaan Kecelakaan kerja juga dapat didefinisikan sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki Dan tidak diduga mulai yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda Tentunya ini dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerusakan serta benda kerja Kecelakaan kerja banyak akhir-akhir ini terjadi ya Kita jumpai di mana kita tinggal Terjadi di lingkungan kita non formal Hal ini ditunjukkan bahwa sangat pentingnya Sebuah kecelakaan dalam pekerjaan sekalipun sektor hubungan Hanya sedikit bahkan tidak sama sekali dukungan oleh pemerintah Jadi dalam hal ini pemerintah tidak mendukung ya untuk Bagaimana kecelakaan ini terjadi Ya pengertian kecelakaan kerja Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki Yang mengacaukan proses yang tidak diatur Yang mungkin mengacau mungkin suatu penghasilan apa gitu Yang mengakibat kerugian akibat kecelakaan Suatu aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian baik korban jiwa Ya pekerjaan juga dapat menimbulkan kerugian jiwa Yang mungkin cacat Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh suatu perusahaan Ataupun kelompok-kelompok saham Dengan demikian menurut definisi tersebut Ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan Dan kecelakaan merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki Ya jadi ini tidak dikehendaki Yang menjadi suatu permasalahan ya Kecelakaan mengakibatkan kerugian jiwa Dan kerusakan harta benda Jadi kecelakaan juga mengakibat kerugian bagi suatu perusahaan Dan kerugian jiwa juga Yang menimbulkan suatu kesedihan bagi keluarga ya Kecelakaan biasanya terjadi akibat adanya Kontak dengan sumber energi Yang melebihi ambang batas atau struktur Jadi ya mungkin mesin Manusia beroperasi dengan mesin Jadi mungkin tenaga mesin lebih kuat Dan manusia ya Ya biasa kulit ya lo Jadi akibatnya akan fatal Jenis-jenis kecelakaan kerja Menurut mamur Secara umum kecelakaan kerja dibagi menjadi dua golongan Yaitu Satu Kecelakaan industri Jadi kecelakaan industri ya Mungkin di dalam suatu pabrik begitu Dan kecelakaan dalam perjalanan Mungkin menuju ke kantor Atau mungkin dari perjalanan dari kantor Mungkin ke rumah tempat tinggal Jadi terjadi kecelakaan kerja Faktor terjadinya kecelakaan kerja Terjadinya kecelakaan kerja Disebabkan oleh dua faktor Yaitu Satu Kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan PAHK Kecelakaan terjadi Yang kedua Kecelakaan terjadi Pada saat pekerjaan sedang dilakukan PAHK Dan Disini Dijelaskan bahwa kita harus tetap Bagaimana pentingnya untuk punya Kesehatan Pencegah kecelakaan Berdasarkan komposisi Sebab kecelakaan tersebut di atas Maka ditunjukkan Yang tadi sudah dijelaskan ya Yang tadi sudah dijelaskan Penyebab Kecelakaan terjadi Mencakup 5 M Satu Manusia Dua Manajemen unsur Pengatur ya Semua tergantung dari kepalanya ya Kalau Kepalanya Ngawuran ya Mungkin ya Begawain juga Ngawuran Jadi bisa menyebabkan Ya Kacau Oke Material bahan Dan material bahan juga Ya termasuk dalam Ya itu kecelakaan Mesin Dan mesin juga Mesin adalah suatu Yang sekarang-sekarang ini Ya Memperoleh Orang mau bekerja Apa begitu Ya memerlukan Ya mesin Untuk zaman sekarang ya Kalau dulu ya masih manual Dan medan Dan medan juga mempengaruhi Kecelakaan kerja Ya yul Kecelakaan terjadi Karena adanya ketimbulan Dalam unsur 5 M Yang dapat dikelompokkan Menjadi 3 kelompok Yang saling terkaitan Yaitu Manusia Perangkap lunak Dan perangkap Keras Jadi ya Di modern dunia modern ya Begitu Perangkap lunak Ya itu yang termasuk Dalam komputer apa Terus ya Keras mungkin mesin Oke Itulah Sekian dari saya Dan Kiranya Video ini menjadi Suatu pelajaran Bagi kita Intinya menjaga Kesehatan Keselamatan kerja Karena Keluarga Selalu menanti Keselamatan Anda Sekian dari saya Da Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati